Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan masih membahas animasi Dong Hua Soul Line pada season keduanya. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Ketika sedang bersantai di Danau Dewa Laut, Yu Hao dan Wang Dong tiba-tiba diserang oleh salah seorang senior dari halaman dalam berkekuatan api Phoenix. Beruntung Tian Meng berhasil menyelamatkan mereka dengan kekuatan esnya. Tetapi akibat kehabisan energi, ia akan full istirahat selama satu tahun sehingga tidak bisa lagi membantu Yu Hao. Selang tiga bulan kemudian, Guru Zhuoyi menyatukan Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao menjadi satu tim dan menargetkan mereka untuk menjadi juara pertama dalam ujian murid baru. Berkat kerjasama timnya, mereka pun berhasil menang di pertandingan pertama dengan cukup mudah. Saat sedang merayakan kemenangannya, tiba-tiba Mas Xiao Xiao mengajak Yu Hao dan Wang Dong ke Danau Dewa Laut karena ingin mengetahui keberadaan Mas Ro beratribut S yang pernah menyelamatkan mereka. Namun karena tidak ingin mengungkap keberadaan Tian Meng, Yu Hao pun terpaksa berbohong sehingga gadis Phoenix tersebut mulai menggunakan jalan kekerasan. Namun karena Ro pelindung keduanya bukan beratribut S, ia pun langsung melepaskan mereka. Pada ujian tahap pertama di hari kedua, tim Yu Hao berhasil memenangkan lima pertandingan berturut-turut sehingga timnya lolos ke babak eliminasi. Yu Hao dan Wang Dong diam-diam mencoba teknik penyatuan rop lindung dan ternyata ketiga rop lindung mereka sangatlah cocok. Pada pertandingan eliminasi, tim Yu Hao justru dipertemukan dengan tim Ning Tian yang mempunyai tipe pendukung terkuat di benua Douluo yaitu 7 Pagoda Cahaya Kibau. Dan setelah melewati pertempuran yang sangat sengit, tim Yu Hao pun akhirnya keluar sebagai pemenang. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dong huannya secara langsung, karena pastinya konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Baiklah tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Pada bagian awal memperlihatkan Yu Hao dan Wang Dong yang saling bekerja sama untuk melarikan diri dari kejaran senior Mas Yotau. Tak butuh waktu lama, Mas Yotau pun berhasil menangkap mereka, namun setelah memastikan tidak ada satupun dari mereka yang merupakan Masro beratribut S, ia langsung membebaskan mereka. Ia kemudian mengatakan jika memang tidak ada hubungannya dengan Masro tersebut, maka mereka bisa melupakan kejadian ini. Ia menduga kalau mereka masih tidak puas apabila tebakannya benar, ia berpesan supaya mereka berlatih dengan baik, karena ketika berhasil menjadi murid halaman dalam, mereka akan memiliki kesempatan untuk menantangnya bertarung. Pada keesokan harinya, para peserta ujian bergegas menuju arena ujian masing-masing karena ujian ronde kedua akan segera dimulai. Di arena 33, Xiao Xiao sedang menunggu kedatangan dari dua rekannya, namun setelah saling bertemu, ia merasa mereka sedang tertekan yang membuatnya berpikir jika kemarin senior Mas Yotau berbuat macam-macam. Tidak ingin masalahnya terungkap, Wang Dong beralasan bahwa senior tersebut tidak melakukan apapun, hanya saja mereka menemui sedikit masalah. Ia lalu mengajak Xiao Xiao pergi ke arena untuk segera memulai ujian kedua. Beberapa saat kemudian, penguji arena 33 menginfokan bahwa dalam lima ronde sebelumnya, tim Yu Hao mendapatkan hasil terbaik, sehingga sebagai tim unggulan, tim Yu Hao akan bertanding pada babak pertama untuk bertarung melawan tim Huang Cu Tian. Sebelum pertarungan dimulai, Huang Cu Tian memperkenalkan dua anggotanya yang merupakan saudara kembar bernama Lan Su dan Lan Luo. Begitu pula dengan Yu Hao yang juga memperkenalkan kedua rekannya, namun ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang masroh yang mempunyai dua cincin berusia ratusan tahun. Lalu diperlihatkan penyerang utama dari kedua tim, yaitu Huang Cu Tian dan Wang Dong yang bertarung cukup sengit. Melihat lawannya yang merilis teknik roh pertama, Xiao Xiao dengan setiga melindungi Wang Dong dengan roh pelindung pertamanya, yaitu Kuali Tiga Kehidupan. Untuk coba menghentikan teknik roh Wang Dong, saudara kembar Lan bergegas merilis teknik roh pertamanya, yaitu Jebakan Jaring Laba-Laba. Namun Yu Hao tidak membiarkannya. Ia diam-diam menggunakan teknik roh pertama dan keduanya secara bersamaan supaya Wang Dong dapat mendeteksi perubahan kecil di sekitarnya. Wang Cu Tian akhirnya menyadari jika ada seseorang yang membantu Wang Dong karena dia berulang kali berhasil menghindari serangannya. Setelah menemukan pelakunya yaitu Yu Hao, ia meminta saudara kembar Lan untuk menahan Wang Dong sementara ialah yang akan menangani bocah tersebut. Sesuai arahannya, saudara kembar Lan langsung menyatukan roh pelindung mereka untuk mengunci pergerakan Wang Dong. Di sisi lain, Yu Hao menggunakan langkah bayangan hantu untuk menghindari setiap serangan Huang Cu Tian yang dilancarkan. Ketika kedua rekannya dalam bahaya, Xiao Xiao menjadi bingung antara ingin mendahulukan Yu Hao atau Wang Dong. Menyadari hal itu, Yu Hao menyarankan Xiao Xiao supaya segera menyelamatkan Wang Dong. Akan tetapi saudara kembar Lan dengan mudah dapat menahan serangan Xiao Xiao. Sementara itu di podium, guru Xiao Yi menilai bahwa teknik roh pertama Xiao Xiao yaitu teknik gempa kuali sebenarnya bisa digunakan untuk membuat getaran dan mengejutkan lawan sampai pingsan. Namun saat melihat teknik penyatuan roh pelindung dari saudara kembar Lan, teknik Xiao Xiao tersebut tidak akan dapat menembus teknik jaring penangkap mereka. Di saat yang sama, Yu Hao meminta Wang Dong supaya menggunakan teknik roh kedua guna menyerap kekuatan roh dari saudara kembar Lan. Ia menggunakan salah satu teknik rohnya untuk menghancurkan teknik penyatuan roh pelindung mereka. Sekarang ia mempunyai kesempatan untuk melawan Huang Chu Tian dengan menggunakan teknik roh keempat yaitu teknik gangguan mental untuk mengganggu kerja otak lawan supaya serangannya jadi meleset. Teknik ini adalah salah satu dari empat teknik roh yang diberikan Tian Meng ke dalam cincin roh pertamanya. Di saat yang sama, Xiao Xiao sedang merilis teknik roh kedua yaitu teknik sapuan kuali untuk melombohkan Huang Chu Tian. Melihat tim Huang Chu Tian tidak bisa melanjutkan pertarungan, penguji pun menyatakan tim Yu Hao sebagai pemenang dengan peraihan kemenangan sebanyak enam pertandingan berturut-turut. Di sisi lain, Wang Dong menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yu Hao yang telah membebaskannya. Namun Yu Hao tidak ingin membahas hal ini karena pertandingan barusan telah menghabiskan banyak tenaga. Sebaiknya Wang Dong memulihkan kekuatannya mengingat masih ada empat pertandingan lagi dan pada pertandingan selanjutnya, Xiao Xiao akan menggantikannya sebagai penyerang utama. Pertandingan ketujuh, tim Yu Hao bertarung melawan tim Yuan Xi. Namun tak butuh waktu lama bagi Yu Hao dan Xiao Xiao untuk mengalahkan tim lawannya. Begitu pula dengan pertandingan ke-8 dan pertandingan ke-9. Dengan ini tim Yu Hao telah berhasil memenangkan juara di Arena 33 dengan peraihan 10 kemenangan berturut-turut. Setelah pertandingan berakhir, Yu Hao dan Wang Dong bergegas kembali ke asrama. Dalam perjalanan, Yu Hao menyampaikan setelah ujian murid baru tahap pertama selesai, dalam beberapa hari ke depan timnya harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian tahap kedua. Namun Wang Dong tidak memberikan tanggapan apapun karena sedang memikirkan mengenai pertandingan hari ini. Meskipun teknik roh kedua dari cincin roh seribu tahunnya cukup kuat, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkan teknik penyatuan roh pelindung dari saudara kembarlan. Saat kejadian, ia bisa merasakan jika Yu Hao sedang mengumpulkan kekuatan roh untuk mengaktifkan teknik mental detection. Dan setelah itu, teknik penyatuan roh mereka lenyap seketika. Sehingga ia ingin memastikan apa yang sebenarnya Yu Hao lakukan karena ia curiga Yu Hao masih mempunyai teknik roh lain. Di benaknya, Yu Hao tidak ingin memberitahu kalau ia sebenarnya memang memiliki tiga teknik roh lagi. Tetapi Tian Meng pernah memperingatkannya supaya jangan mengatakan kepada siapapun jika cincin roh pertamanya mempunyai empat teknik roh. Namun ia agak bimbang mengingat ia dan Wang Dong sudah begitu lama berlatih bersama. Sampai kemudian ia mempunyai ide untuk mengarang cerita meskipun kelahakan membuat Wang Dong kecewa. Yu Hao beralasan bahwa mata spiritualnya termasuk roh pelindung tubuh. Konon roh pelindung tubuh ini memiliki banyak keajaiban karena kini mata spiritualnya bermutasi setelah ia berlatih mata iblis ungu. Salah satu teknik terbaik dari sekretang. Mutasi yang ia maksud adalah ketika teknik roh pertamanya yaitu mental deteksi dibagikan pada satu titik. Maka ia bisa memfokuskan kekuatan mentalnya di titik yang sama. Maka dengan begitu akan ada guncangan roh yang digunakan untuk menyerang lawan. Setelah mendengar hal itu, Wang Dong tidak menyangka jika ternyata Yu Hao dapat mengubah teknik roh dari tipe pendukung menjadi tipe penyerang. Walau pernah mendengar beberapa rumor mengenai kekuatan roh pelindung tubuh, namun ia masih tidak percaya jika kekuatan itu memang benar adanya. Yu Hao berdalih dengan mengatakan bahwa roh pelindungnya tidak begitu ajaib juga karena sebenarnya serangan mentalnya masih sangat lemah. Selain itu, alasan saudara kembar lantar jebak adalah karena teknik roh seribu tahun milik Wang Dong yang menghabiskan banyak kekuatan roh mereka. Lalu Yu Hao menyerang mereka secara diam-diam sehingga saudara kembar tersebut tidak bisa lagi mempertahankan teknik penyatuan roh pelindung mereka. Wang Dong menilai bahwa teknik penyatuan roh pelindung mereka memang cukup kuat, hanya saja kekuatan rohnya masih kurang. Seandainya saja ia dan Yu Hao memiliki teknik penyatuan roh pelindung, maka itu akan menjadi sangat bagus. Namun, Yu Hao tidak yakin akan hal itu karena penyatuan roh pelindung harus memiliki kecocokan yang sangat tinggi. Hanya jika roh pelindung dari dua orang sangat serasi, maka keduanya akan merasakan sesuatu saat bertemu. Ia dan Wang Dong sudah tinggal bersama selama tiga bulan, sudah seperti saudara, jadi ia bertanya apakah Wang Dong pernah merasakan kecocokan di antara mereka. Wang Dong mengungkapkan bahwa saat pertama kali menerima deteksi mental dari Yu Hao, ia sebenarnya dapat merasakan nafasnya yang sangat dekat. Kemudian, untuk memastikan aliran kekuatan roh di tubuh mereka masing-masing, ia ingin mencoba kontak fisik dengan berpegangan tangan. Di saat keduanya berpegangan tangan, diperlihatkan aliran kekuatan roh mereka yang saling menyatu. Di lautan roh, Tian Meng tiba-tiba terbangun sembari mengatakan bahwa Yu Hao adalah orang yang sangat beruntung. Menurutnya, Yu Hao telah menemukan orang yang sangat serasi dengan nafasnya dengan tingkat kecocokan mencapai 100%. Bahkan ketiga kekuatan roh pelindung mereka telah menyatu. Namun, Yu Hao masih tidak percaya mengingat ia hanya memiliki dua roh pelindung, yaitu mata spiritual dan satu roh pelindung beratribut S yang belum sepenuhnya terbentuk. Selain itu, bukankah Wang Dong hanya memiliki satu roh pelindung? Tian Meng kemudian menjelaskan bahwa roh pelindung Wang Dong sebenarnya bukan hanya kupu-kupu Dewi Cahaya, karena masih ada dua roh pelindung yang ia sembunyikan. Meskipun roh pelindung kedua Yu Hao masih belum terbentuk, tetapi ia yakin roh pelindungnya memiliki atribut S yang sangat cocok dengan roh pelindung milik Wang Dong. Mengenai roh pelindung ketiga Yu Hao, ia memberitahu bahwa saat berubah menjadi cijin roh kebijaksanaan dan menyatu dengan tubuh Yu Hao, ada orang aneh yang masuk ke lautan roh yang memiliki beberapa karakteristik roh pelindung. Sayangnya, ia tidak bisa melihatnya dengan jelas siapa sosok orang tersebut. Sontak hal ini membuat Yu Hao cukup terkejut karena ternyata ia memiliki tiga roh pelindung bawaan. Padahal dalam sejarah di benua Douluo, amat sangat langka mas Roh yang terlahir dengan roh pelindung ganda. Tetapi secara kebetulan ia justru mendapatkan tiga roh pelindung bawaan sekaligus. Bahkan Wang Dong juga memiliki tiga roh pelindung bawaan, benar-benar sangat menakjubkan. Tian Meng lalu menyampaikan bahwa kekuatan roh mereka berdua saling menyatu dan bisa meningkatkan kecepatan kultifasi hingga beberapa kali lipat. Oleh sebab itu, ia meminta Yu Hao supaya memusatkan pikirannya untuk fokus berlatih karena ia akan membantunya. Tidak terasa matahari sudah terbit namun mereka berdua masih melanjutkan latihannya. Pada akhirnya mereka langsung berhenti dan bergegas menuju gedung pengajaran karena 10 menit lagi kelas akan dimulai. Dan benar saja, karena mereka datang terlambat, Guru Zuoyi menyuruh mereka berdua untuk berdiri di depan. Kemudian dibacakanlah hasil penilaian para murid baru, di mana dari 22 tim dari kelasnya yang ikut berpartisipasi, semuanya telah berhasil melewati ujian tahap pertama. Di antara 22 tim, hanya 14 tim yang akan melaju ke babak penyisian kedua yaitu pertandingan eliminasi. Pada babak pertama ujian murid baru kali ini, total ada 6 tim murid baru yang memperoleh kemenangan berturut-turut dan salah satu dari mereka adalah tim Yu Hao. Awalnya Guru Zuoyi ingin memberi tim Yu Hao hadiah, sayangnya ia berubah pikiran karena hari ini Yu Hao dan Wang Dong datang terlambat. Sehingga ia menghukum mereka berlari mengelilingi lapangan dengan mengenakan jubah besi seperti biasa dan dilarang berhenti sebelum bel pulang berbunyi. Setelah bel pulang berbunyi, Xiao Xiao menemui Yu Hao dan Wang Dong untuk menyampaikan kabar dari Guru Zuoyi. Di antara 5 tim yang lolos babak penyisian, ada 3 tim yang memiliki 3 cincin roh. Sehingga dengan ini timnya pasti akan cukup kesulitan untuk meraih juara pertama. Bahkan Guru Zuoyi pun juga tidak berharap banyak lagi kepada tim Yu Hao. Xiao Xiao berpendapat tim mereka sepertinya hanya mampu mengincar posisi keempat. Yu Hao memahami kekhawatiran Xiao Xiao. Tetapi pertarungan antara Mas Rau bukan hanya mengenai kekuatan Rau, melainkan juga kekompakan tim. Sehingga mereka harus percaya satu sama lain, apalagi tujuan mereka bukanlah posisi keempat, melainkan juara pertama. Di tengah perjalanan pulang, Yu Hao penasaran dengan pendapat Wang Dong apakah tim mereka bisa menang. Wang Dong tidak habis pikir mengapa Yu Hao menjadi begitu pesimis setelah tadi menyampaikan motivasinya kepada Xiao Xiao. Yu Hao pun mengaku bahwa sebenarnya ia juga tidak percaya diri. Namun ia berpikir jika penyatuan roh pelindungnya dengan milik Wang Dong akan sangat cocok. Dan apabila mereka bisa mengembangkan teknik penyatuan roh pelindung, maka peluang kemenangan tim mereka akan menjadi semakin besar. Wang Dong yang mendengar hal itu menjadi teringat dengan proses penyatuan kekuatan roh mereka kemarin malam yang berjalan sangat lancar. Sehingga ia berniat ingin mencobanya kembali. Yu Hao kemudian teringat perkataan Tian Meng bahwa ia dan Wang Dong mempunyai tiga roh pelindung yang dapat menyatu hingga 100%. Jadi sebelum babak eliminasi dimulai, mereka harus bisa menguasai teknik penyatuan roh pelindung tersebut. Sesaat menyatukan kekuatan roh mereka, Yu Hao tidak mengira jika prosesnya akan jauh lebih lancar dari sebelumnya. Namun ia masih bingung bagaimana caranya untuk menggabungkan kekuatan roh pelindung mereka. Wang Dong juga tidak mengerti akan hal itu. Lalu ia mengusulkan untuk melepaskan roh pelindung masing-masing dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia begitu terkejut setelah melihat roh pelindung mereka benar-benar berhasil terbentuk hingga terlepas dari badan mereka. Namun ketika keduanya akan bersatu, Wang Dong hampir kehilangan kesadarannya. Tidak ingin temannya lepas kendali, Yu Hao meminta Wang Dong supaya bertahan lebih lama. Alhasil teknik penyatuan roh pelindung mereka berhasil menyatu dengan sempurna. Namun akibat kehabisan kekuatan roh, mereka pun jatuh pingsan semalaman. Sesaat setelah terbangun, keduanya begitu terkejut saat melihat sisa dari teknik penyatuan roh pelindung mereka. Beberapa saat kemudian, Guru Zuoyi menghampir mereka untuk mencari tahu alasan mereka bersembunyi di taman belakang Danau Dewa Laut karena selama dua hari ini selalu terlambat masuk kelas. Ia pikir kedua muridnya telah lupa diri setelah lolos kompetisi tahap pertama. Dengan terbata-bata, Yu Hao menjelaskan bahwa mereka sedang berlatih teknik penyatuan roh pelindung. Guru Zuoyi terlihat sangat takjub karena ternyata dalam waktu sesingkat ini, Yu Hao dan Wang Dong telah berhasil menguasai teknik penyatuan roh pelindung yang padahal sangatlah sulit untuk dikuasai. Teknik ini kemudian mereka namai, memudar dalam cahaya jalan keemasan. Beberapa hari kemudian, pertandingan eliminasi ujian murid baru Akademis Rek telah dimulai. Penguji memulai pertandingan babak pertama dengan memanggil tim Yu Hao dari kelas satu untuk bertarung melawan tim Ning Tian dari kelas sembilan. Sementara itu di podium, salah seorang guru bernama Guru Mujin yang merupakan wali kelas Ning Tian menghampiri Guru Zuoyi untuk mengejeknya karena di kelasnya hanya tim Yu Hao yang berhasil lolos ke babak eliminasi. Meskipun pertandingan belum dimulai, tetapi Guru Mujin yakin pasti tidak ada satupun murid Guru Zuoyi yang memiliki tiga cincin roh yang membuat pertarungan ini tidak akan seimbang. Menanggap behal itu, Guru Zuoyi mengajak Mujin bertarung dengan imbalan satu tulang roh. Sin kembali ke arena, di mana masing-masing anggota tim saling memperkenalkan diri. Dari kelas satu, ada Wu Yu Hao sebagai master tipe pengendali level 17, Wang Dong sebagai master tipe penyerang level 24, dan Xiao Xiao sebagai master tipe pengendali level 22. Sementara itu, di kelas 9, ada Nan Men Yun Er sebagai master tipe penyerang agresif level 24, Wu Heng sebagai master tipe penyerang level 25, dan Ning Tian sebagai master tipe pendukung level 31. Dalam benaknya, Guru Zuoyi menilai bahwa meskipun Ning Tian hanyalah seorang master tipe pendukung, tetapi dia adalah lawan yang paling berbahaya karena memiliki tiga cincin roh. Dan benar saja, ternyata Ning Tian bukanlah master biasa karena roh pelindungnya ternyata merupakan tipe pendukung tertinggi di benua Douluo, yaitu tujuh pagoda cahaya kibau. Ning Tian kemudian meningkatkan kekuatan dan kecepatan kedua rekannya sebesar 40 persen. Melihat Xiao Xiao yang terus menghindar, Nan Men Yun Er langsung merilis teknik roh pertamanya, yaitu teknik pisau kerisan merah untuk menekannya. Dan setelah berhasil memukul mundur Xiao Xiao, ia ganti menyerang Wu Yu Hao. Di saat yang sama, Guru Mujin menyampaikan kepada Guru Suoyi bahwa tujuh pagoda cahaya kibau merupakan tipe mendukung terkuat di benua Douluo, karena setiap naik satu cincin roh akan memberikan dukungan tambahan kepada anggota tim. Selain itu, semua efek dukungannya masih bisa ditingkatkan hingga 10 persen, sehingga tingkat kemenangan timnya pasti akan jauh lebih besar ketimbang tim Yu Hao. Sementara itu di arena, Xiao Xiao melepaskan teknik roh pertama untuk menghalangi Yun Er yang mencoba menyerang Yu Hao. Ketika Yun Er kembali menyerangnya, Yu Hao mengaktifkan teknik roh kedua, yaitu teknik pembagian mental deteksi untuk membaca pergerakan lawan. Guru Mujin menilai bahwa Yun Er mengandalkan kecepatan dan kekuatan yang telah diperkuat Ning Tian untuk melawan Yu Hao dan juga Xiao Xiao. Sedangkan Wang Dong sebagai penyerang utama hanya bisa berhadapan langsung dengan Wu Feng. Namun Wu Feng juga telah diperkuat oleh Ning Tian dengan roh pelindung terkuat, yaitu tujuh pagoda cahaya kibau. Berbeda dengan Wang Dong yang tidak mendapatkan bantuan apapun, jadi begitu Wang Dong terjatuh maka tim Yu Hao pasti akan berakhir. Sayangnya hal itu tidaklah semudah itu, karena sebenarnya Wang Dong mendapatkan bantuan deteksi mental dari Yu Hao untuk membaca pergerakan lawan. Dan benar saja, Wang Dong pun berhasil memukul mundur Wu Feng dengan cukup mudah. Wu Feng dalam benaknya mengungkapkan kekesalannya karena setiap kali ia menyerang, maka Wang Dong seakan bisa mengetahui semua arah serangannya. Sama halnya dengan Guru Mujin yang tidak percaya jika tim Yu Hao bisa imbang melawan tim Ning Tian, padahal Yu Hao hanya mempunyai satu cincin roh berusia 10 tahun. Kalau dilihat dari sikapnya, Yu Hao seharusnya selalu menggunakan teknik roh, sehingga Guru Mujin baru menyadari bahwa Yu Hao merupakan mas roh tipe pengendali. Di dalam arena, Ning Tian memerintahkan Wu Feng dan Yun Er untuk segera menyerang Yu Hao karena seandainya tebakannya benar, maka Yu Hao adalah tim inti yang memegang kendali. Wang Dong yang tidak tahu niat Wu Feng dan Yun Er berinisiatif menyerang mereka sendirian. Di saat yang sama, Wu Feng merilis teknik roh kedua, yaitu teknik amaran naga untuk menyerang Yu Hao. Namun Wang Dong terlambat menyadarinya, sehingga Xiao Xiao dengan sikap menggunakan teknik roh pertama dari roh pelindung keduanya, yaitu teknik 9 Seruling Tarian Phoenix untuk memperlambat serangan musuh. Wu Feng cukup terkejut setelah tahu jika peningkatan kecepatan dari 7 pakoda cahaya kibau menjadi jauh lebih lambat. Di podium, Guru Mujin juga terlihat keheranan karena baru mengetahui kalau ternyata Xiao Xiao mempunyai kekuatan roh pelindung ganda. Sekarang giliran Guru Zuo Yi yang menyindir Guru Mujin karena tidak punya cukup informasi mengenai kekuatan lawan. Ia pikir meskipun kualitas dari roh pelindung kedua Xiao Xiao tidak sebanding dengan 7 pakoda cahaya kibau, tetapi teknik roh Xiao Xiao dapat mengurangi kecepatan lawan sebanyak 20%. Di sisi lain, Ning Tian dapat memastikan bahwa Yu Hao memang merupakan tim inti karena Xiao Xiao sampai mengeluarkan roh pelindung ganda untuk melindunginya. Ia berpikir sepertinya tim Yu Hao masih belum paham mengapa roh pelindung 7 pakoda cahaya kibau disebut tipe pendukung terkuat yang membuat teknik roh perlambat Xiao Xiao tidak akan berguna. Untuk membuktikan hal itu, ia pun merilis teknik roh kedua guna meningkatkan kecepatan Wu Feng untuk menyerang Yu Hao. Beruntung Wang Dong masih sempat mengatasinya. Setelah kedua rakannya dipukul mundur, Ning Tian menyalakan Yun Er yang gagal menahan Wang Dong. Seandainya Yun Er berhasil, maka tadi Yu Hao pasti sudah kalah. Yun Er pun beralasan bahwa suara seruling milik Xiao Xiao telah membuat tubuhnya melemah jadi Wang Dong berhasil kabur. Ning Tian berpendapat mungkin kali ini tim Yu Hao berhasil menghindar dan memiliki roh pelindung ganda, tetapi selanjutnya mereka tidak akan seberuntung itu. Ia kemudian menginstruksikan kedua rakannya supaya menahan Wang Dong dan jangan biarkan dia menolong Yu Hao. Ia kemudian merilis teknik roh ketiga untuk meningkatkan kekuatan roh kedua rekannya dan meminta mereka supaya menggunakan jurus andalan karena dengan ini Yu Hao pasti tidak akan bisa menghindar. Menjalankan perintah tersebut, Wu Feng menggunakan serangan terkuatnya untuk mengunci pergerakan Wang Dong. Sementara Yun Er mengaktifkan teknik roh kedua yaitu teknik tebasan Jasper untuk menyerang Yu Hao. Guru Mu Jin yang melihat hal itu berpendapat bahwa teknik Jasper Slash milik Yun Er tidak hanya bisa mengubah arah di udara, karena juga bisa menghindari pertahanan lawan hingga memiliki efek penguncian target. Dengan kata lain, begitu teknik tersebut mengunci targetnya, maka akan menyerang tanpa henti sampai kekuatan roh Yun Er habis. Yu Hao yang menyadari hal itu secara diam-diam menggunakan teknik roh ketiga yaitu teknik guncangan roh untuk merusak mental Ning Tian. Sehingga hal ini membuat suplai dari kekuatan rohnya kepada Wu Feng dan Yun Er menjadi terhenti. Dan tanpa menyanyiakan kesempatan ini, Wang Dong pun langsung melakukan serangan balik dengan mengaktifkan teknik roh kedua yaitu teknik cahaya Dewi Kupukupu dan berhasil membuat Yun Er jatuh pingsan. Setelah Ning Tian kembali sadar, ia langsung menggunakan ketiga teknik rohnya sekaligus kepada Wu Feng. Menanggapi hal itu, Yu Hao memikirkan satu ide di mana ia akan melakukan teknik penyatuan roh pelindung dengan Wang Dong untuk pertama kalinya di arena ini. Tanpa menjelaskan apapun, ia meminta Xiao Xiao supaya menutupi mereka dengan memanfaatkan putaran dari kualinya. Namun setelah mencoba, ternyata roh pelindung mereka tidak bisa saling menyatu seperti pada latihan. Di sisi lain, Wu Feng akhirnya bisa melihat apa yang sebenarnya mereka berdua lakukan sehingga ia menggunakan teknik roh keduanya untuk menyerang Xiao Xiao. Sebelum serangan tersebut mendarat, Yu Hao melepaskan serangan kejut ke arah Ning Tian dan langsung membuatnya tak sadarkan diri. Dengan ini pertandingan mereka pun telah berakhir. Penguji menyatakan tim Yu Hao sebagai pemenang dan hal ini membuat para penonton bersorak kagum untuk mereka. Seusai ujian, Xiao Xiao masih penasaran apa yang sebenarnya Yu Hao lakukan bersama Wang Dong dan kenapa Ning Tian juga tiba-tiba jatuh pingsan. Sayangnya Yu Hao masih ingin merahasiakannya dari Xiao Xiao. Beberapa saat kemudian, guru Sebuoyi memanggil Yu Hao dan Wang Dong untuk meminta mereka pergi ke kantornya. Di tempat lain, Wu Heng masih tidak terima dengan perbuatan Yu Hao dan Wang Dong yang telah berani menyakiti Ning Tian sehingga ia mengusulkan supaya menggunakan kekuatan dari klan mereka untuk memberi orang-orang itu pelajaran. Ning Tian menasehati Wu Heng agar jangan biarkan amarahnya menghilangkan kebijaksanaannya. Apalagi saat ini mereka berada di Akademis Rek, jadi mereka tidak bisa dengan mudah menggunakan kekuatan dari klan mereka. Jika ingin membalas penghinaan ini, maka mereka harus melakukannya dengan kemampuan sendiri. Sementara itu di kantor guru Sebuoyi, Wang Dong mengakui kehebatan gurunya yang bisa menyadari serangan mental milik Yu Hao hanya dalam dua kali pertandingan. Yu Hao pun mengaku bahwa guru Sebuoyi sudah tahu tentang roh pelindung dan teknik rohnya, apalagi pengetahuan beliau sangat luas sehingga tidak akan sulit untuk menebak serangan mentalnya. Namun Wang Dong merasa jenuh karena guru Sebuoyi tidak kunjung datang padahal katanya hanya mencari sedikit informasi. Karena demikian, Yu Hao menyarankan Wang Dong supaya sebaiknya memulihkan kekuatan roh mereka di tempat ini, sehingga Wang Dong pun juga setuju mengingat besok masih ada 8 sampai 16 pertandingan. Tidak terasa mereka menghabiskan waktu hampir berjam-jam. Setelah pemulihan selesai, mereka cukup terkejut setelah mengetahui jika guru Sebuoyi telah datang. Guru Sebuoyi kemudian menyampaikan bahwa meski telah mempelajari teknik penyatuan roh pelindung, tetapi ia baru pertama kali melihat kedua roh pelindung yang menyatu dengan begitu sempurna. Ditambah lagi kecepatan kultivasi mereka juga meningkat drastis saat kekuatan roh pelindung saling menyatu. Berdasarkan teori teknik penyatuan roh pelindung, semakin tinggi tingkat kecocokan maka kekuatan teknik penyatuan roh pelindung akan semakin besar. Yu Hao menyelah untuk mengatakan bahwa hari ini mereka mencoba teknik penyatuan roh pelindung, namun anehnya teknik mereka tidak bisa digunakan. Karena panik, ia hanya dapat menggunakan kekuatan roh gabungan untuk menggerakkan serangan rohnya. Di saat yang sama, ia menyadari jika kekuatan dari teknik rohnya telah meningkat, sehingga ia penasaran apa yang menjadi penyebabnya. Guru Suo Yi tidak menyangka jika Yu Hao dapat menggunakan kekuatan roh gabungan untuk menggerakkan serangan roh miliknya sendiri. Namun hal seperti ini jarang terjadi karena master roh lainnya yang juga memiliki teknik penyatuan roh pelindung hanya bisa menggunakan kekuatan roh gabungan untuk menggerakkan teknik penyatuan mereka, tetapi tidak boleh menggerakkan teknik roh yang lain. Sehingga Guru Suo Yi menyimpulkan mungkin penyebab hal ini bisa terjadi ada hubungannya dengan penyatuan roh pelindung Yu Hao dan Wang Dong. Wang Dong ingin mengetahui lantas mengapa hari ini mereka tidak dapat menggunakan teknik penyatuan roh pelindung. Guru Suo Yi kemudian memberitahunya bahwa teknik penyatuan roh pelindung biasanya hanya bisa digunakan 7 hari sekali. Selama itu, master roh tidak bisa lagi menggunakan teknik penyatuan mereka. Jadi tidak heran hari ini Yu Hao dan Wang Dong tidak bisa mengaktifkan teknik penyatuan roh pelindung mereka karena mereka baru saja menggunakannya kemarin malam. Guru Suo Yi menyarankan mereka supaya mencoba teknik penyatuan tersebut setiap hari, maka dengan begini mereka bisa menentukan berapa lama waktu yang mereka perlukan. Karena waktu 7 hari itu juga tidak selalu sama. Seiring dengan peningkatan level master roh, maka jangka waktunya akan berkurang sampai dapat digunakan sepenuhnya. Mereka setidaknya baru bisa menggunakannya sesuka hati setelah menjadi master roh level 70. Tetapi karena roh pelindung mereka menyatu dengan sangat sempurna, maka mungkin akan ada pengecualian. Setelah urusannya dengan guru Suo Yi selesai, Yu Hao mengajak Wang Dong kembali berlatih teknik penyatuan roh pelindung mereka. Keesokan harinya, semua peserta telah berkumpul di arena ujian untuk melangsungkan kompetisi babak kedua. Pertandingan pertama pada hari ini akan dibuka oleh tim Yu Hao yang akan melawan tim Si Huan Yi. Sementara itu di podium, salah seorang guru dari halaman luar yang bernama Suan Zi menghampiri guru Suo Yi dan guru Fan Yu untuk bertekur sapa. Ia menebak salah satu tim murid baru yang berada di arena adalah murid Suo Yi. Guru Suo Yi mengungkap bahwa semua murid di kelas 1 sangat berusaha keras. Ia percaya jika bekerja keras, maka mereka akan melampaui bakat murid dari kelas lain. Guru Suan Zi tidak heran dengan sifat guru Suo Yi yang sangat keras kepala. Namun seandainya dulu guru Suo Yi setuju menjadi guru di Akademi Dalam, maka mungkin saja calon muridnya pasti sudah menjadi titel Doluo. Guru Suo Yi kemudian mengingatkan bahwa Akademi Shrek merupakan Akademi Master Ho tertinggi di benua Doluo yang juga disebut sebagai Akademi Monster. Sehingga hanya murid dengan kemampuan monster yang bisa masuk ke Akademi Halaman Dalam. Tetapi menurutnya melatih monster menjadi titel Doluo tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan membimbing murid baru yang berbakat untuk menjadi Master Ho terbaik. Maka dengan begitu seorang guru baru bisa membuktikan kemampuannya. Jadi itulah alasan Guru Suo Yi tidak ingin menjadi guru di Akademi Halaman Dalam hingga rela menjadi guru kelas pertama di Akademi Luar. Dan hal inilah yang juga membuat Guru Fanyu mendukung keputusan Guru Suo Yi tersebut. Ia lalu mengungkapkan bahwa masih banyak Master Ho dari Divisi Pemandu Ro yang kemampuannya tidak sebanding dengan para murid dari Divisi Kekuatan Ro Pelindung. Namun ia percaya jika kelak prestasi muridnya pasti akan mengejar ketertinggalan tersebut. Sementara itu di dalam arena kedua tim saling memperkenalkan diri sebelum memulai pertandingan. Di kelas 1 ada Huo Yu Hao, Xiao Xiao, dan juga Wang Dong. Sementara di kelas 2 ada saudara kembar Luo Tianlong dan Luo Tianba serta Si Huan Yi yang menjadi ketuanya. Diperlihatkan roh pelindung milik saudara kembar Luo yang ternyata sama yaitu Monster Mantis. Namun ketika Wang Yi menunjukkan ketiga cincin rohnya, tim Yu Hao terlihat cukup terkejut saat melihat cincin roh berusia ribuan tahun. Tanpa berlama-lama, Wang Yi langsung merilis teknik roh pertama yaitu teknik tubuh gajah, lalu mengekstruksikan saudara kembar Luo untuk mengikutinya. Di lain sisi, Yu Hao menggunakan teknik roh kedua yaitu teknik pembagian mental deteksi kepada Wang Dong dan juga Xiao Xiao. Saat mengetahui Huan Yi akan melompat, Wang Dong meremehkannya sebab orang segemuk dia mustahil bisa melompat tinggi. Merasa tertantang, Huan Yi menunjukkan ketinggian lompatannya dan berulang kali menghantamkan tubuhnya ke arah Wang Dong. Yu Hao meminta Xiao Xiao supaya tidak panik dan juga menyarankan Wang Dong untuk menjalankan rencana mereka sebelumnya. Sesuai perintah, Wang Dong menggunakan teknik roh pertama yaitu teknik sayatan sayap kupu-kupu untuk menghajar saudara kembar Luo. Setelah Huan Yi terpancing, Xiao Xiao merilis teknik roh kedua yaitu teknik sapuan tungku untuk menahannya. Kemudian Yu Hao mengaktifkan teknik roh ketiga yaitu teknik guncangan roh untuk merusak mental si Huan Yi. Yu Hao pun nampak terkejut setelah mengetahui jika roh pelindung Huan Yi bisa melemahkan pengaruh dari serangan mentalnya. Wang Dong yang tidak ingin menyanyiakan kesempatan bergegas merilis teknik roh kedua yaitu teknik cahaya kupu-kupu untuk mengalahkan saudara kembar Luo. Huan Yi tampak begitu kesal karena kedua rakannya telah berhasil dikalahkan dengan begitu cepatnya. Yang menilai bahwa Wang Dong merupakan anggota terkuat karena cincin keduanya berusia ribuan tahun sehingga ia berniat untuk mengalahkan Yu Hao dan Xiao Xiao yang jauh lebih lemah. Ketika Xiao Xiao dalam bahaya, Yu Hao memanfaatkan langkah bayangan hantu untuk membawanya pergi dan menghindari serangan dari si Huan Yi. Meskipun berluang kali mencoba, Huan Yi tetap gagal menangkap mereka sehingga ia terpaksa menggunakan teknik roh kedua yaitu teknik belalai gajah untuk menghantam belalainya ke tubuh mereka. Sadar bahwa serangan itu sulit untuk dihindari, Yu Hao melempar Xiao Xiao ke arah Wang Dong dan lebih memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun ternyata Yu Hao berhasil selamat berkat Guru Fan Yu yang tidak ingin membiarkan murid kesayangan dari Guru Suo Yi terluka. Penguji pun menghampiri Guru Fan Yu untuk memperingatkan bahwa orang luar dilarang untuk ikut campur dalam kompetisi. Tetapi kesalahannya kali ini masih bisa dimaafkan, namun jika terulang lagi maka ia tidak akan segan untuk mendiskualifikasi tim Yu Hao sesuai dengan aturan. Dan sekarang sebagai sanksi, Yu Hao diharuskan untuk keluar dari arena sehingga pertandingan akan dilanjutkan tanpa dirinya. Dalam hati Yu Hao sangat beruntung telah diselamatkan oleh Guru Fan Yu karena jika serangan Huan Yi sampai mengenainya maka ia pasti akan terluka sangat parah. Guru Suo Yi kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Guru Fan Yu karena telah menyelamatkan muridnya. Namun ia harus mengakui bahwa tanpa adanya Yu Hao, menurutnya timnya ini akan kalah. Sebaliknya Guru Fan Yu masih sangat optimis karena masih ada peluang bagi Xiao Xiao dan Wang Dong untuk bisa memenangkan pertandingan. Di sisi lain, Huan Yi merasa kecewa karena yang keluar dari arena justru musuh terlemah yang hanya mempunyai cincin roh berusia 10 tahun. Bukannya Xiao Xiao yang mempunyai roh pelindung ganda. Sementara itu, Wang Dong meminta Xiao Xiao supaya menahan Huan Yi selama 15 detik karena ia berencana untuk menyatukan kedua cincin rohnya. Menurut Huan Yi, meski melawan dua orang sekaligus tetapi peluangnya untuk menang sebesar 70% karena kekuatan rohnya berada di level 32 sedangkan Wang Dong masih level 24 dan Xiao Xiao hanya level 22. Xiao Xiao kemudian menggunakan teknik roh pertama yaitu teknik gempa kuali untuk memukul mundur Huan Yi. Huan Yi yang melihat Wang Dong mulai berpikir jika dia sedang merencanakan sesuatu sehingga ia akan terlebih dahulu menyingkirkannya. Tidak ingin proses penyatuan Wang Dong terganggu, Xiao Xiao berusaha keras untuk menghalangi si Huan Yi. Huan Yi akhirnya mengaktifkan teknik roh ketiga yaitu teknik amarah gajah untuk menghancurkan pertahanan Xiao Xiao. Namun tidak disangka ternyata Yu Hao menyarankan Xiao Xiao agar segera menyerah karena gadis kecil itu telah memakai semua teknik roh hingga membuat kekuatan rohnya menurun drastis. Ia tahu bahwa tubuh Xiao Xiao tidak bisa menahan konsumsi energi yang berlebihan dan jika hal ini tetap diteruskan maka akan sangat membahayakan tubuhnya sendiri. Akan tetapi Xiao Xiao masih tetap bersih keras untuk bertahan karena tinggal 5 detik lagi proses penyatuan cincin roh Wang Dong akan selesai. Beruntung ia berhasil bertahan walau akhirnya harus jatuh pingsan. Saat melihat keadaan Xiao Xiao, amarah Wang Dong pun seketika memuncak. Di podium, Guru Zuan Xi mengakui kehebatan Wang Dong karena sanggup menyatukan kedua cincin rohnya padahal dia masih murid tahun pertama. Namun sebelum serangan Wang Dong mengenai Xi Wan Yi, ia melepaskan energi untuk melenyapkan serangan tersebut dan langsung menghilang secara misterius. Sementara itu di arena, penguji menyatakan tim Yu Hao sebagai pemenangnya karena Wang Dong lebih unggul dalam pertandingan. Beberapa saat kemudian, dekan Yan Zhao Zhe menghampiri Guru Su Woyi untuk memberikan selamat karena telah berhasil mendidik dua murid teladan. Jadi, Yan meminta Guru Su Woyi supaya segera melaporkan hal ini ke divisi kekuatan roh pelindung karena mereka berdua telah memenuhi syarat untuk menjadi murid inti di Akademi Luar. Ya, hanya dua murid tersebut. Tanpa mengikut sertakan Yu Hao karena menurutnya cincin roh pertama Yu Hao masih terlalu lemah. Seharusnya Yu Hao merupakan master roh tipe mental yang jarang ditemui, tetapi itu mustahil karena hanya sedikit binatang roh yang beratribut mental. Jika tidak bisa mendapatkan cincin roh yang kuat, maka Yu Hao pasti akan sulit untuk berkembang. Di tengah kebimbangan Guru Su Woyi, Guru Fan Yu memberitahu dekan Yan Zhao Zhe bahwa ia tidak masalah jika divisi kekuatan roh pelindung tidak menginginkan Yu Hao karena masih ada divisi pemandu roh yang akan menerimanya. Ia yakin kelaki Yu Hao akan menjadi murid terbaik di divisi pemandu roh. Namun, Guru Su Woyi meminta waktu selama tiga tahun karena ia masih ingin memberikan pengajaran kepada Yu Hao. Saat pondasinya telah terbentuk, Guru Fan Yu akan menilai sendiri apakah Yu Hao memenuhi kualifikasi sebagai murid inti di divisi pemandu roh. Apabila divisi kekuatan roh pelindung enggan menjadikan Yu Hao sebagai murid inti, maka kelak divisi tersebut pasti akan menyesal. Guru Su Woyi kemudian berpamitan karena ia harus segera memeriksa keadaan Xiao Xiao dan juga Wang Dong. Ia menyampaikan kepada Yu Hao bahwa kondisi Wang Dong masih cukup bagus hanya saja kekuatannya telah melemah. Sedangkan kondisi Xiao Xiao tidak begitu baik, bukan hanya kekuatan roh karena kekuatan mentalnya juga ikut menurun. Jadi setidaknya Xiao Xiao harus beristirahat selama 24 jam penuh tanpa diganggu. Setelah mendengarnya, Yu Hao berniat ingin bertanding sendirian pada pertarungan sore nanti karena meskipun tidak ada peluang menang, ia tetap akan menyelesaikannya hingga akhir. Akan tetapi Wang Dong merasa keberatan karena bagaimanapun juga mereka adalah sebuah tim yang harus bertarung bersama. Selain itu, mereka masih mempunyai teknik penyatuan roh pelindung yaitu teknik jalan keemasan, jadi demi Xiao Xiao mereka haruslah menang. Namun sebelum pertandingan dimulai, mereka ingin kembali ke asrama untuk memulihkan diri. Yu Hao baru tahu jika berada di bawah penyatuan kekuatan roh pelindung, maka pemulihan kekuatan roh mereka akan menjadi semakin cepat. Ia mengingatkan Wang Dong bahwa mereka harus mempersiapkan diri dengan kondisi terbaik tepat sebelum pertandingan mereka dimulai. Pada sore harinya, diumumkanlah bahwa pertandingan babok perempat final kompetisi ujian murid baru telah resmi dimulai. Tim Yu Hao mendapatkan kesempatan di pertandingan pertama dan berhasil menang sehingga kini masuk ke perempat final. Diperlihatkan seusai pertandingan, Yu Hao menyendiri di atas beling-baling dekat asrama. Di sana ia memberitahu mendiang ibunya bahwa timnya telah berhasil masuk ke perempat final dalam ujian murid baru di Akademi Shrek. Ia berjanji akan terus berusaha keras dan berlatih menjadi masro yang kuat dengan begininya pasti bisa membuat orang-orang yang pernah menindas mendiang ibunya untuk membayar semua perbuatan mereka. Pada keesokan harinya, dekan Yan Zauze mengumpulkan empat tim yang lolos ke perempat final di arena untuk memperkenalkan diri bahwa ia adalah dekan ke-261 Akademi Shrek. Di sisi lain, Wang Dong memberitahu Yu Hao bahwa beliau adalah dekan Akademi pertama di benua Daoluo yang punya kualifikasi yang setara dengan kaisar di kekaisaran manapun. Selain itu, beliau adalah masro terkuat di benua Daoluo dengan gelar Fenghou Daoluo level 98, pemilik roh pelindung yang sangat langka, yaitu Phoenix Chahaya. Dekan Yan Zauze kemudian menambahkan bahwa murid baru pada generasi tahun ini adalah angkatan yang paling berbakat dalam 100 tahun terakhir. Hari ini ia akan menonton pertandingan mereka, jadi ia harap mereka bisa membuatnya lebih terpukau. Sebelum pertandingan dimulai, ia akan mengundi nomor ujian untuk menentukan siapa lawan dari masing-masing tim. Dimana tim yang mendapatkan nomor yang sama akan dipertemukan di dalam arena pada babak perempat final. Setelah pengundian selesai, tim yang diketuai oleh Dai Hua Bin mendapatkan undian nomor 1. Sontak Yu Hao nampak terkejut ketika mendengar nama Dai Hua Bin karena ia baru mengetahui jika adik tirinya dari kekaisaran Singluo ternyata juga merupakan murid di Akademi Shrek. Ia tidak percaya jika dirinya akan bertemu dengan orang tersebut di tempat ini. Namun ia ragu apakah Dai Hua Bin akan mengenalinya. Dibacakanlah hasil pengundian. Nomor undian 1 yaitu tim Dai Hua Bin dan tim Huang Cutian. Sementara nomor undian 2, tim Huo Yu Hao akan melawan tim Zhuo Xi Chen. Di saat yang sama, Wang Dong menegur Yu Hao yang terlihat begitu tegang. Ia ingin mendengar pendapat Yu Hao mengenai babak perempat final ini dengan persaingan tim yang sangat ketat. Apakah mereka yang cuma berdua mempunyai kesempatan untuk bisa menang? Yu Hao pun mencoba menenangkan pikirannya, menghela nafas panjang dan masih optimis bahwa dirinya dan timnya akan menang. Namun bagaimanapun juga, ia harus mengakui bahwa Dai Hua Bin adalah master yang sangat berbakat. Tim Dai Hua Bin kemungkinan besar mampu mengalahkan tim lawan dengan mudah dan akan masuk babak final. Sehingga demi untung bisa berada di panggung yang sama, ia harus memenangkan pertandingan ini. Memasuki Soulland Season 2, di mana Akademis Rek telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Seiring berjalannya waktu, Akademis Rek telah berkembang pesat hingga menjadi sebuah eksistensi yang mirip dengan negara yang merdeka, tanpa ada lagi bayang-bayang dari kekaisaran manapun. Menjadikannya Akademi paling dihormati di seluruh benua Dauluo dan diminati oleh semua negara untuk menghasilkan master law berkualitas. Jumlah siswa di Akademis Rek tidak pernah melebih 5.000 dan memiliki tingkat dropout siswa yang sangat tinggi. Tidak akan segan-segan mengeluarkan setiap siswa yang membangkang atau berkemampuan di bawah standar. Seleksi masuknya pun sangat ketat, namun mempunyai satu pengecualian, di mana Sekte Tang bisa mengirimkan satu orang untuk masuk ke dalam Akademis Rek tanpa melalui seleksi apapun setiap tahunnya. Hal ini karena di masa lampau, Sekte Tang sudah sangat berjasa bagi dunia Dauluo, jadi sebagai bentuk penghormatan Akademis Rek selalu memberikan satu kursi gratis kepada satu orang dari Sekte Tang pada setiap tahunnya. Dan di tahun ini, Wu Yu Haulah yang mengambil kesempatan tersebut tepat setelah Tang yang merekrutnya ke dalam Sekte Tang. Bicara soal sistem pendidikan di Akademis Rek Secara garis besar Akademis Rek dibagi menjadi dua, yaitu Akademi Luar dan Akademi Dalam. Akademi Luar diperuntukkan untuk para siswa baru, sementara Akademi Dalam diperuntukkan bagi siswa yang telah lulus dari Akademi Luar. Dibutuhkan 6 tahun untuk lulus dari Akademi Luar dan juga harus memiliki minimal 4 cincin roh. Jika berhasil masuk Akademi Dalam, maka butuh waktu 6 tahun lagi supaya bisa lulus, sehingga total butuh 12 tahun agar bisa lulus dari Akademi Srek. Sekilas Info Tentang Teknik Penyatuan Roh Pelindung Sebuah teknik yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk menggabungkan masing-masing roh pelindung mereka menjadi bentuk yang baru. Meskipun secara teori sangat sederhana, namun nyatanya teknik ini merupakan salah satu teknik terlangka yang pernah ada karena hanya segelintir orang yang bisa melakukannya. Latihannya sih memang cukup mudah, bahkan master roh pemula seperti Yu Hao dan Wang Dong pun sanggup melakukannya, karena yang sulit adalah menemukan partner yang sesuai. Dibutuhkan tingkat kecocokan yang sangat tinggi bagi dua master roh atau lebih agar bisa menggabungkan masing-masing roh pelindung. Hal ini bukan jadi masalah jika dua master roh kembar identik seperti saudara kembar Lan Su dan Lan Luo. Yah, karena sudah pasti roh pelindung mereka memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Yu Hao pun terinspirasi dari mereka dan berhasil mencobanya bersama Wang Dong. Memang aneh dan belum ada penjelasan lebih lanjut, mengapa roh pelindung mata spiritual Yu Hao bisa mencapai tingkat kecocokan 100% dengan roh pelindung Dewi Kupu-Kupu Cahaya milik Wang Dong. Padahal jelas-jelas keduanya tidak kembar identik, serta terlalu kebetulan jika memang tidak ada penjelasan yang masuk akal atas fenomena ini. Mungkin suatu saat akan dijelaskan alasannya ya. Kita lanjut ke pembahasan teknik penyatuan roh pelindung. Mundur jauh ke belakang. Teknik ini pertama kali diperlihatkan pada Soul Land season pertama oleh Dai Mubai dan Suzuki. Menghasilkan penyatuan roh pelindung baru yang bernama Harimau Putih Neraka. Dari Kubu Antagonis, ada dua Fenghou Douluo yang juga bisa menggunakan teknik penyatuan roh pelindung, yaitu Master Krisa dan Master Hantu. Gabungan dari dua roh pelindung mereka dapat menghasilkan teknik baru yang sangat merepotkan, yaitu teknik medan statis. Dulu pernah digunakan untuk melawan Tang Hao dan dua monster roh 100 ribu tahun. Selanjutnya ada Huolena dan Si Wei, gabungan roh pelindung rubah iblis dan roh pelindung berlatih bulan sabit. Ada juga pasangan kakek nenek Cao Tian Xiang dan Meng Su, gabungan antara roh pelindung tongkat naga dan tongkat ular. Dari Kubu Dewa, ada Dewa Makanan dan Dewi Sembilan Warna, menghasilkan teknik baru yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Juga termasuk Tang San yang bisa menggabungkan kekuatan Dewa Laut dan Dewa Ashura. Namun teknik penyatuan roh pelindung tidak cuma bisa dilakukan oleh dua orang Master Roh. Teknik ini pun juga bisa dilakukan oleh tiga Master Roh sekaligus, seperti Master Xiao, Flander, dan juga Liu Erlong yang tergabung dalam trio segitiga besi emas. Uniknya, ada satu teknik yang mirip dengan teknik penyatuan roh pelindung, yaitu teknik penyatuan kekuatan roh. Jika teknik penyatuan roh pelindung menghasilkan teknik atau roh pelindung baru dengan secara tingkat kecocokan tinggi, maka tidak demikian dengan teknik penyatuan kekuatan roh. Teknik penyatuan kekuatan roh hanya menggabungkan kekuatan roh untuk disalurkan kepada satu orang dengan tujuan untuk memperkuat teknik cincin roh dari orang tersebut. Pertama kali ditujukan oleh para murid Akademi Chang Hui di Solen Season 1. Pada awalnya, mereka sempat diduga menggunakan teknik penyatuan roh pelindung dari tujuh orang. Dua aja sulit, tiga apa lagi, lah ini sampai tujuh. Namun ternyata mereka hanya menggunakan teknik penyatuan kekuatan roh saja untuk memperkuat teknik roh ilusi. Kemudian teknik ini pun ditiru oleh Master Xiao untuk melatih tujuh monster Akademi Shrek dan digunakan untuk memperkuat palu Hao Tian milik Tang San. Di Solen Season 2, diperlihatkan Yu Hao pun juga secara tidak sengaja menggunakan teknik ini saat ia panik karena teknik penyatuan roh pelindungnya dengan Wang Dong gagal diaktifkan. Ia menyatukan kekuatan rohnya dengan Wang Dong untuk memperkuat teknik roh dari mata spiritualnya. Dari sini pun juga diketahui bahwa teknik penyatuan roh pelindung bukanlah teknik yang bisa dilakukan berkali-kali dalam satu waktu. Untuk pemula hanya bisa digunakan seminggu sekali dan untuk tingkat lanjut bisa digunakan satu hari sekali. Nah, itulah sekilas info tentang teknik penyatuan roh pelindung. Jangan lupa saksikan kelanjutannya juga dengan info-info yang menarik. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!